Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu, punya anak, punya cucu, jadi pengurus Banser sekarang. Apakah saya ngomong ini PKI? Eh? Apakah ketika saya ngomong seperti ini PKI? Wajiban. Mereka juga bingung nih anak-anak, kok jadi mau bakar bendera tawhid? Bendera ilaha illallah kok dibakar? Apalagi bahasa kalimatnya, kita sangat jelas sekali. Ada anggota Banser yang membakar bendera tawhid katanya. Itu diajarkan oleh siapa? Kita sabar, kita diam, diinjak-injak masih. Maka mau tidak mau, saya kira harus dilawan mereka. Harus dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi banyak sekali yang nge-DM ke saya untuk menanggapi Alfian Tanjung. Yang dia menuduh bahwa Banser itu di dalamnya disusupi PKI. Mungkin NU disusupi PKI. Ini cukup rame. Sebetulnya sudah banyak sekali juga yang menanggapi. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa alasannya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Apa faktanya? Apa buktinya? Orang-orang macam Alfian Tanjung dan sebagainya. Ini selalu hanya ngomongnya di media. Tidak akan berani untuk datang berhadapan langsung Dengan orang yang dia tuduh. Dengan orang yang dia maksud. Kalau dia menuduh bahwa Banser itu di dalamnya PKI Maka dia tidak akan berani ngomong langsung. Dia hanya akan berani ngomong di depan Jemaahnya di depan para pendukungnya Kalau benar-benar dia jentel Dan dia bisa mempertanggungjawabkan Apa yang dia ucapkan Maka dia harus datang Ngomong langsung Karena mau tidak mau Yang namanya PKI Itu tidak bisa dibiarkan hadir di Republik ini Bisa dibiarkan hadir Kalau misal ada orang Yang mengaku bahwa dirinya PKI Atau Ada kelompok PKI Ini tidak bisa dibiarkan Nah kalau misal hanya tudah-tuduh saja Ini bukan Bukan centel Anda Ini kita langsung Lihat videonya ya Si Alfian Tanjung ketika Lagi ngomong bahwa Di Banser itu ada PKI Kita dengarkan Banyak sekali yang Goplog hari-hari ini Model si Anas Al-Aidit Ini udah diaduin lagi saya sama Aidit Pak Darwis Mungkin kalau buat tradisi tadi TNI kita Pasti banyak yang baik Tapi mereka tidak cukup berani TNI yang berani yang pensiunan Pak Kalau kelompok Islam Saya sebenarnya udah cukup Mencoba membangun Seperti dengan Gusola Almarhum Haji Yusuf Hasid Pakih Langitan Jadi saya sebagai angkatan muda Islam Yang dibesarkan sebagai angkatan muda Muhammadiyah Saya mencoba untuk terus membangun kekuatan Tetapi ternyata tidak bisa Karena susupan dari kelompok PKI itu cukup serius Karena dulu Yang membunuh para ulama itu Alam pemuda rakyat PKI Ketika terdiri serangan balik oleh Banser Banser membunuhi orang-orang PKI Maka orang-orang PKI itu Tidak semuanya diselesaikan Terutama yang tokoh-tokohnya Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu Punya anak, punya cucu Jadi pengurus Banser sekarang Begitu Bukan kata saya Ini penjelasan dari ulama-ulama NU Yang dekat dengan saya Mereka jatuh bingung nih Anak-anak kok jadi Mau bakar bendera tawhid Bendera ilaha illallah kok dibakar Itu juga pertanyaan Mereka bertanya-tanya Siapa nih yang ngajarin mereka Jadi karena dulu Kalau kata orang operasi Operasi gak tuntas Jadi benih-benihnya masih ada Jadi muncullah orang model-model Nuril Model sakub Sagala macam Itu manusia-manusia yang Memang kalau dilacak-lacak Bapaknya kalau gak palu arifis Ya mungkin orang-orang Lukun-lukun yang punya nilai-nilai itu Dulu-dulunya Pada ruis Ini jelas fitnah dong Ya Alpian Tanjung Dia membawa tokoh-tokoh NU lagi Dia membawa Bawa tokoh NU busolah Untuk melegitimasi Apa yang dia ucapkan Padahal mana buktinya Dan mana faktanya Seringkali busolah ini Dijadikan Di apa namanya Dijadikan Alasan Untuk mereka bahwa Busolah adalah Mendukung Orang-orang HTI Pada saat itu Dulu Karena pernah Pernah hadir di dalam Satu kajian mereka Tapi itu bukan berarti Kemudian Melegitimasi Ataupun Mengafirmasi Apa yang HTI lakukan Dan ada Pertanyaan Bukan busolah Yang cukup terkenal Bahwa NKRI ini Sudah kita harus jaga Bersama-sama Tak boleh ada ideologi Yang merusaknya Manakala ada Sebagian kelompok Sebagian orang Mengatasnamakan Ideologi Mengatasnamakan Islam Mengatasnamakan Ajaran agama Untuk menghabisi Pancasila Maka Maka Itu tidak bisa Dibenarkan Kurang lebihnya Seperti itu Statement busolah Jadi si Alfian Tanjung Ini Ini orang yang Pasti Tidak akan bisa Bertanggung jawab Terhadap apa Yang diucapkan Dan tuduhan PKI Ini sangat kejam Dan keji Oke Menuduh orang PKI Ini sangat kejam Dan keji Kenapa Karena kita tahu Sendiri Bahwa bagaimana Stigma PKI Di Republik ini Di masyarakat Indonesia Sampai hari ini Oke Bagaimana stigma Kepada PKI Bahwa PKI Adalah musuh Islam Bahwa PKI Adalah yang Akan menghancurkan Islam Bahwa PKI Adalah yang Membunuh Para ulama Itu kan Kemudian Logika yang Dibangun orang Terhadap PKI Dan memang Faktanya PKI pernah kejam PKI kejam Sebelum 65 kita tahu Kejaman mereka Dan Saya sudah membahas Satu hari Kebelakang Tentang bagaimana Apa organisasi PKI sebetulnya Dan siapa Orang-orang Di dalamnya Dan bagaimana Embryo Embryonya Dari mana Embryonya Saya sudah Bahas Dan hari ini Kenapa Isu PKI Masih Dimulirkan Saya sudah Bahas Kemarin Tidak lepas Daripada Ketentingan Elit Ini tidak Lepas Dari Kepada Kepentingan Elit Bukan Sebenar-benarnya Fakta Di lapangan Apalagi Bahasa Kalimatnya Kita sangat Jelas sekali Ada Anggota Banser Yang Membakar Bendera Tauhin Katanya Itu Diajarkan Oleh Siapa Coba Itu Nah Rasinya Kemana Kearahnya Kita Tahu Beberapa Bulan Atau Tahun Kebelakang Pernah Ada Kejadian Di Garut Dimana Banser Membakar Bendera HTI Bukan Bendera Tauhin Satu Kali Lebih Bendera HTI Bukan Bendera Tauhin Saya Pernah Mengatakan Hal ini Sebetulnya Jangan Sampai Juga Kita Menjadi Keliru Terhadap Apa Arti Atau Lambang Simbol Itu Bendera Tauhin Atau Bendera HTI Jelas Bendera HTI Tulisannya Tauhin Benderanya Milik HTI Satu kali lagi Tulisannya Tauhin Orang Tidak Boleh Mengingkarinya Orang Tidak Boleh Kemudian Menolaknya Kalau Islam Tapi Benderanya Bik Siapa Bilih Kata Aksara Itu Sipat Bukan Zat Huruf Itu Sipat Bukan Zat Ketika Huruf Ketika Aksara Nempel Di Zat Maka Yang Dikatakannya Bukan Sipatnya Bukan Aksarannya Tapi Zatnya Oke Zatnya Misal Ada Kalimat Tauhid Yang Dituliskan Di dalam Kain Di atas Kain Hitam Maka Yang Dikatakan Atau Apakah Kalau Anda Mengatakan Coba Anda Ambilkan Bukan Coba Ambilkan Bendera Yang Dipanggilnya Adalah Zatnya Bukan Sipatnya Anda Jangan Terkecohkan Oleh Mereka Al-Quran Ketika Anda Menyuruh Orang Untuk Mengambil Al-Quran Coba Sini Alhamdulillah 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 Maliki Al-Quran Ia akan Akan Enggak Itu Sifatnya Coba Ambilkan Mushab Coba Ambilkan Al-Quran Karena Zatnya Sudah Berbentuk Mushab Zatnya Sudah Berbentuk Al-Quran Manakala Ada Tulisan Lailaha Ilallah Muhammad Rasulullah Nempel Di atas Kain Hitam Atau Putih Maka Itu Sudah Lagi Bukan Kita Mengatakan Menanyakan Mana Coba Ambilkan Lailaha Muhammad Rasulullah Coba Ambilkan Bendera Tauhid Enggak Coba Ambilkan Bendera HTI Tulisannya Lailaha Ilallah Tulisannya Tauhid Benderanya HTI Dan HTI Dibubarkan Dan HTI Tidak Diterima Di Indonesia Karena Ideologinya Mencoba Mengancam Kecaulatan Ideologi Pancasila Kan Itu Jadi Si Alfian Anjung Ini Mencoba Meng 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 Gulingkan Narasi Ke publik Agar Publik Menjadi Terkecohkan Oleh Ucapannya Bahwa Memang NU Sudah Disusuti Oleh PKI Bahwa Panser Adalah Di Dalamnya Banyak Orang-orang PKI Ini Ini Sangat Berbahaya Ini Pasti Ini Bernada Provokasi Si Alfian Tanjung Ngakunya Pemuda Muhammadiyah Kok Pemuda Muhammadiyah Seperti itu Ya Saya Baru Tahu Apakah Saya Ngomong Ini PKI Apakah Ketika Saya Ngomong Seperti Ini PKI Bacinan Kadang-kadang Kita Harus Memang Marah Kepada Orang-orang Macam Si Alfian Tanjung Dan Sebagainya Yang Selalu Semparangan Ketika Ngomong Kadang-kadang Kita Harus Marah Karena Kalau Terus Diam Kadang-kadang Kita Selalu Dilecehkan Oleh Mereka Mereka Diam Kalau Misal Kita Sabar Kita Diam Diinjak Injak Masih Maka Mau Tidak Mau Saya Kira Harus Dilawan Mereka Harus Dilawan Kalau Diam Kita Masih Terus Diinjak Injak Kalau Diam Kita Masih Kemudian Terus Dilecehkan Dikinakan Maka Hati-hati Pak Orang Pendiam Itu Mengerikan Dan Menyeramkan Kalau Dia Marah Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh